Halo, selamat pagi. Happy Investor bertemu kembali dengan Enakku Arindo Securitas. Seperti biasa, kita akan men-review perdagangan sebelumnya dan memproyektikan untuk perdagangan hari ini. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022. Jadi kemarin ISG, relatif flat ya, naik 2 poin ke level 7.086 dengan most active stock 5 diantaranya Telkom, BBCA, BBRI, Tebik, dan Bumi. Sementara untuk foreign transaction, mencatatkan net sell senilai 1,2 triliun dengan top sell 5 diantaranya Buka, Tebik, MDKA, MAPI, dan Antam. Kita ke Wall Street dulu ya. Jadi, inflasi Amerika telah mencapai puncaknya di mana CPI headline Amerika bulan Juli tahunan itu diproyeksikan melandai ke 8,7 setelah bulan sebelumnya itu sempat tinggi ya, di 9,1 secara tahunan. Karena harga BBM lebih rendah sering penurunan harga minyak mentah. Jadi, brand sama WTI kontrak Oktober itu turun 3% sepekan terakhir. Bursa Wall Street merespon positif, perdagangan kemarin membentuk cap up pada awal perdagangan sebelum akhirnya ditutup mix pada awal pekan. Sebelumnya, data tenaga kerja juga rilis di Amerika ya solid mengisyaratkan ekonomi Amerika siap untuk kenaikan flat fund rate lebih lanjut. Jadi, ada proyeksi probabilitas kenaikan 75 BIP September itu probabilitasnya 67%, naik dari 41% sebelum rilis data tenaga kerja yang solid Jumat lalu. Oke, jadi jika kenaikan flat fund rate 75 BIP September itu akan menjadi kenaikan 3 bulan beruntun ya, dengan besaran yang sama. Oke, kita masuk ke ISG. Jadi, kemarin investor merespon negatif tekanan consumer confidence. ISG sempat tertekan ke level 7050 setelah menyentuh level psikologis 7100 di awal perdagangan. Jadi, BI mencatat consumer confidence index Juli turun ke level 123,2 dari bulan sebelumnya 128 mengindikasikan masyarakat mulai mengurangi porsi konsumsi seiring kenaikan inflasi, membuat konsumen membayar biaya sama atau bahkan lebih untuk produk dalam jumlah sama atau bahkan lebih sedikit. Oke, kami memproyeksikan ISG bergerak bulis untuk hari ini. Oke, kita masuk ke company news. Yang pertama itu dari Ramayana Lestari Sentosa, Rals, yang berencana melakukan buyback maksimum 360 juta saham atau maksimal 5% dari modal di store per share one. Yang kedua dari Sumarekon Agung, SMRA, yang membukukan laba bersih senilai 254,6 miliar pada semester pertama tahun ini dibanding semester pertama tahun lalu 108,5 miliar. Yang ketiga ada dari Bank Mastion Indonesia, BEMAS, yang akan melakukan write issue sebanyak 4,17 miliar lembar atau setara 48,5% dari modal ditempatkan dan di store penuh. Kita masuk ke makro ekonomi domestik, jadi seperti tadi kita sudah bahas, indeks keyakinan konsumen turun dari 128 jadi 123 pada bulan Juli. Untuk global itu ada ekspektasi konsumen Amerika tentang inflasi dalam satu tahun dan tiga tahun turun tajam pada bulan Juli. Oke, untuk ekonomi kalender hari ini tidak ada, untuk korporat kalender hari ini hari Selasa tanggal 9 Agustus itu ada Rups, Tama, Meta, sama Elsa, sementara untuk kum dividen ada SMDR dan SMAR. Oke, kita masuk ke technical, jadi ESG seperti tadi kita sudah bahas. Untuk hari ini proyeksinya bullish dengan advice sell on strength atau set your trailing stop dengan support di 7,050, 7,000 atau 6,930. Sementara untuk resistance di 7,100 sampai 7,140 atau 7,175. Saham pilihan kita ada lima hari ini, yang pertama itu dari Merdeka Copper Gold MDKA itu rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 4,800 atau 4,950 sampai 5,000. Sementara untuk stop lossnya di 4,050. Yang kedua itu ada Itamara Noraya IRA, sementara rekomendasi buy on break untuk hari ini dengan target price-nya di 1,400, 1,470 atau 1,520. Sementara untuk stop loss di 1,280. Berikutnya ada Indosemen Tunggal Prakarsa INTP rekomendasi buy untuk hari ini dengan target 9,900 sampai 10,000 atau 10,500 sampai 10,700. Sementara untuk stop lossnya 9,400. Yang keempat itu ada ASI, Astra International, rekomendasi buy untuk hari ini dengan targetnya di 7,000, 7,350 sampai 7,500 atau 7,650 sampai 7,700. Sementara untuk stop lossnya di 6,500. Yang terakhir Astra Agro Lestari, AALI, rekomendasi buy untuk hari ini dengan target di 9,850 sampai 10,000 atau 10,600 berikutnya 11,200 sampai 11,500. Stop lossnya di 9,250. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.